Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa BCA mengimbau nasabah muaspadai virus berkedok pop-up peringatan virus termasuk informasi di media sosial. Perihal transfer antar bank 0 rupiah adalah tidak benar. Hubungi nomor call center BCA yang resmi jika ada informasi atau hal yang janggal dan mencurigakan. Perkembangan teknologi membuka pintu bagi modus penipuan yang semakin canggih. Beberapa hari terakhir, beredar informasi hoax di media sosial. Mulai dari informasi transfer 0 rupiah dari rekening BCA ke rekening bank lain, tampilan pop-up peringatan virus di aplikasi BCM Mobile, hingga adanya klaim dari pihak yang memiliki data nasabah dan penawaran akses ke sistem finansial BCA. PT Bank Sentral Asia TBK menegaskan, kabar transfer antar bank 0 rupiah adalah informasi yang tidak benar. Selain itu, beredar informasi yang diklaim sebagai data dari BCA. Setelah pihak BCA melakukan pengecekan, ternyata data tersebut berbeda dengan data yang resmi dimiliki oleh BCA. BCA juga menegaskan bahwa aplikasi mobile dan website MyBCA hanya dapat diakses nasabah dengan menggunakan BCA ID dan password yang dibuat dan diketahui oleh nasabah sendiri. Untuk melakukan transaksi finansial di aplikasi mobile MyBCA, nasabah harus memasukkan PIN yang hanya diketahui oleh nasabah. Adapun untuk melakukan transaksi finansial di web MyBCA, nasabah harus memasukkan one-time password atau OTP dari token key BCA. Mengenai munculnya pop-up peringatan virus saat mengakses BCA Mobile, pihak BCA menegaskan, tidak benar BCA Mobile terkena virus. Namun pop-up tersebut merupakan alert dari sistem smartphone akibat deteksi aplikasi berbahaya yang ada di smartphone. BCA mengimbau nasabahnya untuk selalu melakukan install aplikasi resmi serta melakukan update software perangkat smartphone terbaru agar mengurangi resiko perangkat bisa terinfeksi virus, termasuk aktivitas finansial nasabah. Satu hal yang sangat penting adalah jangan pernah membagikan data pribadi perbankan yang bersifat rahasia seperti BCA ID, password, one-time password atau OTP, nomor kartu ATM, dan PIN kepada siapapun. Nasabah juga diharapkan mengubah PIN dan password secara berkala. Pihak BCA menegaskan, selalu melakukan pengamanan data dengan menerapkan strategi dan standar keamanan berlapis serta mitigasi resiko yang diperlukan untuk menjaga keamanan data dan transaksi digital nasabah. menunjukkan bagaimana contoh informasi hoax yang mungkin belakangan diterima oleh teman-teman dan kami berharap teman-teman juga membantu untuk mensosialisasikan agar tidak ada nasabah atau masyarakat yang menjadi korban. Yang pertama, teman-teman kalau ada mendapatkan WA karena saya tahu beberapa teman-teman juga menghubungi saya dan mempertanyakan mengenai informasi ini benar atau tidak untuk informasi bahwa transfer antarbank di BCA adalah 0 rupiah kami pastikan itu adalah hoax itu informasi yang tidak benar jadi harap teman-teman tidak langsung mempercayai hal tersebut karena tidak pernah ada transfer antarbank dari BCA itu adalah 0 rupiah. Pihak BCA menegaskan, hingga saat ini tidak ada nasabah yang mengalami kerugian finansial di tengah ramainya informasi hoax dan diklaim oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. BCA meyakinkan nasabahnya, pihaknya selalu mengevaluasi dan mengupdate seluruh strategi dan penerapan standar keamanan secara rutin dengan memperhatikan perkembangan keamanan siber dan transaksi digital. BCA mengimbau jika ada hal yang janggal dan mencurigakan atau ingin mendapatkan informasi yang benar terkait BCA dapat menghubungi kontak senter Halo BCA melalui 1500888 aplikasi Halo BCA WA Halo BCA 0811 1500998 Twitter at Halo BCA atau webchat www.bca.co.id Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton!